Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya, perkenalkan saya Asila Razani dari kelas komunikasi 1N Fakultas Da'wah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau Alhamdulillah, Alhamdulillahirrohbilalamin Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT Yang mana, Ia telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua Tak lupa pula, salawat beriring salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW Yang terhormat, Bapak Iantos MSI selaku dosen pengampu matukuliah Pancasila Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pidato yang berjudul Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila Sila pertama, Ketuhanan Yamaha Esa Segenap bangsa Indonesia wajib memiliki Tuhan sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing Dalam menjalankan nilai-nilai luhur pada sila pertama ini Kita harus saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama Sila yang kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab Kemanusiaan yang dimaksudkan di sini adalah Kita harus bersikap adil dan manusiawi kepada setiap orang Meskipun orang itu berbeda dengan kita Di dalam sila kedua ini, kita dituntut untuk memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi Dan kita juga dituntut untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia Indonesia itu terbentang dari Sabang sampai Maroke Dan di dalamnya terdapat beragam suku dan budaya Oleh karena itu, kita dituntut untuk menjadi bangsa yang bineka tunggal ika Yaitu bangsa yang walaupun terdapat banyak perbedaan Tetapi kita tetap satu Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Mengandung nilai-nilai bahwa warga negara Indonesia mempunyai kedudukan dan hak yang sama Sehingga tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain Hal itu sama dengan artinya kita akan selalu mengutamakan sikap musyawarah Setiap mengambil keputusan untuk kepentingan kita bersama Dengan demikian, musyawarah untuk mencapai mufakat Dilandasi oleh semangat kekeluargaan Sikap menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan musyawarah Sila kelima, Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Sila kelima ini menegaskan kembali pola sikap dan tindak bahwa Kita sebagai bangsa Indonesia harus mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan Dan kegotong royongan Untuk itu, kita harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban Menghormati hak orang lain Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dan merugikan kepentingan umum Suka bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain Yang bermanfaat bagi kemajuan serta kesejahteraan bersama Dalam rangka mewujudkan kemajuan dan merata dan berkeadilan sosial Teman-teman semua, marilah kita amalkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila Agar Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depannya Baiklah, hanya itu yang saya dapat sampaikan Apabila ada kata-kata yang salah, jangan dibaafkan Wabilahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!